Intro Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke Universitas Gajah Mada Bulak Sumur Kabupaten Sleman, Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan Rancangan Energi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU-EBET berperan penting untuk masa depan energi Indonesia. Ia mengajak institusi pendidikan agar turut serta secara aktif dalam riset dan pengembangan terkait energi baru dan energi terbarukan. Insya Allah akan menjadi undang-undang yang akan menjadi ekosistem bagi berkembangnya energi baru terbarukan, mengingat Indonesia sudah mengalami problem-problem yang sangat serius karena hari ini memang harus kita akui energi kita masih didominasi oleh energi fosil, yang itu sudah jadi masalah baik secara ekonomi maupun ekologi, lingkungan, dan juga bagi keberlangsungan atau sustainably. Maka kita harus segera masuk ke energi baru terbarukan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Gandung, Pardiman. Menurut Gandung, Rancangan Undang-Undang EBET punya beragam manfaat, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan hidup. Banyak manfaat yang luar biasa, baik dari segi keekonomian, segi potensi lingkungan kerja, dari potensi pengelolaan secara profesional sumber alam, energi alam. Ini kalau ada pembiaran, negara kita itu akan bangkrut. Jadi untuk mencegah itu salah satunya setuju EBT ini. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan.